Intro Halo semuanya, nama saya Aldo Sinarta dari Aspiktura Kali ini kita mau memberikan sedikit tips Buat teman-teman yang mau pre-wedding ke luar negeri Untuk yang pertama, mungkin teman-teman harus tahu dulu Lokasinya, kalian kalau belum pernah ke sana Kalian harus bisa survei tempatnya seperti apa Tapi bisa dari online juga, bisa cari di Google Bisa tahu tempatnya, jadi kita bisa mempersiapkan diri dengan baik Halo selamat sore Perkenalkan dengan aku Toto dari Maximus Pictures Kita lagi mau bahas untuk perihal prepare kita Untuk pre-wedding overseas Ada beberapa tahap yang biasanya kita siapin Kalau untuk wedding overseas Terus yang pertama itu, biasanya kita selalu bertanya untuk klien Mereka untuk ngincernya itu untuk di season apa Jadi maksudnya apa, musim dingin atau musim panas Nah itu yang pertama sih Terus seasonnya, apa dia mau yang bersalju Atau dia mau sesi autumn atau yang gimana Nanti biasanya melalui diskusi kita bisa itu Itu juga nanti biasanya disesuaikan juga dengan jarak weddingnya mereka Kalau weddingnya mereka yang terdekatnya di bulan apa yang seasonnya Biasanya kita menyarankan di beberapa negara tertentu biasanya Nah karena di beberapa benua tertentu yang mungkin dia musim dingin Mungkin di dunia yang lain juga mungkin dia sedang sama Kayak gitu Itu yang pertama, biasanya setelah penentuan tempat tersebut Baru kemudian adalah penentuan spot fotonya Nah untuk spot fotonya ini setiap negara sebenarnya mau punya karakternya masing-masing sebenarnya Baik dari sisi bangunannya maupun dari sisi alamnya Nah itu biasanya melalui diskusi dengan klien Biasanya kita yang sebagai vendor kita yang menyarankan ke mereka Nah ada beberapa opsi-opsi tersebut Oke hi guys, salam kenal aku Aris Pangestu Dari Aris Pangestu Fotografi Salah satu tips dan trik kalau buat kalian yang ingin pre-write offices Salah satu menurut saya itu buat persiapan waktu Menurut saya pribadi Buat overseas itu paling telat itu tiga bulan sebelum hari hal Why? Karena kita butuh proses buat desain album Pekerjaan canvas, print album kalian Itu kita butuh waktu sekitar satu bulan setengah sebelum hari hal kalian Dan saya sarankan juga jangan terlalu lama sebelum hari hal kalian Kenapa? Karena ketika kalian anggap aja 8 bulan atau 9 bulan sebelum hari hal kalian udah foto Harus bakal selesai mungkin 2 bulan setelah kalian foto Dan after you take it to your home And you will show to your family, your friend And I think pas hari hal mereka udah liat tuh hasil fotonya Jadi mereka gak agak asa exciting sih menurut saya yang pribadi So I think you must prepare your time I think the best time is about 4-5 months before your weekday Halo nama saya Sandy dari New York Art Oke Sebelum kita memilih foto outdoor di luar Kita harus hitung budget kita dulu Oke budget kita berapa Misalnya budget kita lebih cocoknya ke Eropa Kita udah harus tau dari harga tiket, hotel, transport, biaya lokasi Itu udah harus dihitung semua Jangan sampai di situ nanti kita baru tau Wah ini gak bisa semua kemahalan Transportnya kemahalan Biaya lokasi mahal Nah nanti gak ada mood buat foto lagi di situ Jadi bener-bener sebelum berangkat Semua biaya itu udah dihitung Jadi fotografer juga enak handlenya di lapangan Nanti biar mood buat foto juga Ekspresinya semua bagus di lapangan Hai saya Rio dari Rio Motret Kali ini saya akan memberikan tips Kalau kalian mau pre-wedding di overseas Jadi yang paling penting itu sebenarnya Selain kita tau lokasinya, season-nya Nah sekarang wardrobe itu juga sangat mendukung Karena kalau kita wardrobe kita tidak sesuai dengan lokasi Nantinya akan jadi jomplang Dan juga pasti hasilnya gak sempurna gitu Jadi misalkan kita lihat juga tempatnya ini Apakah cocok dengan wardrobe casual Apakah cocok dengan gaun-gaun yang besar Atau yang princess Atau mungkin juga bisa dengan wardrobe etnik Jadi pada saat kita survei kemana kita mau pergi pre-wedding overseas Kita perhatikan itu dulu Misalnya mau ke India Bawalah baju-baju yang emang temanya India Kalian sari atau yang etnik-etnik Karena memang tempat itu cocok sekali dengan wardrobe seperti itu Nah kalau misalnya kita mau ke Paris atau ke castle-castle Bawalah gaun-gaun yang besar-besar Princess-prinses Terus kemudian kalau misalnya kita mau fotonya di Jepang Di Tokyo gitu Karena tempatnya modern Jadi kita boleh pakai gaya Harajuku style Atau mungkin yang fashionable banget gitu Itu contohnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya